Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas sebuah aksesoris untuk controller PS5. Dan ini adalah sebuah multi-axis steering wheel. Jadi seperti ini, mereknya adalah KJH. Jadi detail dusnya seperti ini ya, kita cek. Nah untuk harga aksesoris ini berkisar Rp 200 ribuan saja. Dan fungsinya adalah seperti steering wheel, namun menggunakan fitur dari DualSense yaitu giro atau aksis. Oke, dan langsung saja kita unboxing terlebih dahulu. Kita kosong untuk dalam dusnya. Jadi disini cuma terdapat dua bagian saja dan kita tidak mendapatkan sama sekali untuk manual book ya, atau petunjuk penggunaan. Kita langsung aja buka. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah bagian rumahnya ya, rumah steernya. Dan di bawah disini ada suction cupnya untuk supaya lengket di meja. Kita akan buka disini modelnya seperti ini. Ada penyangganya ya. Ini bisa kita lipat dan kunci seperti ini. Lalu untuk di bagian kedua, ini adalah bentuk steernya. Jadi seperti ini. Untuk bahan plastiknya sih terasa biasa saja ya. Oke, dan langsung saja kita coba setup. Kita masukkan terlebih dahulu untuk DualSense-nya. Oke, dan ini fit banget ya untuk di DualSense PS5. Jadi seperti ini jika terpasang. Wow, untuk bentuknya juga mengikuti ukuran dari DualSense PS5 ini. Lalu kita coba attack. Pada bagian bahan setir disini terdapat tuas ya. Untuk kancingan setirnya. Namun disini terlihat tidak fit. Jadi ini mudah sekali lepas walaupun sudah ada kancingannya. Untuk build quality dari aksesoris ini saya rasa kurang sekali ya. Oke, dan beginilah hasilnya ketika sudah terpasang semua ya. Dan saya untuk di bagian yang tidak pas tadi. Saya berikan jalan sedikit tisu disini. Agar dia tidak mudah lepas. Oke, dan langsung saja kita setup. Untuk mencoba bermain game dengan aksesoris steering wheel axis ini. Oke, dan sekarang sudah selesai men-setup. Pertama kita akan rubah untuk controller ini ke mode hero axis ya. Kita masuk ke setting. Dan untuk game yang saya akan tes pada video kali ini adalah Grand Tour Smooth Sport. Untuk pengaturannya seperti ini. Masuk ke controller. Lalu disini ada pilihan ya. Steering controlnya. Kita bisa pilih antara directional button, left stick, analog. Ataupun juga dengan motion sensor. Kita akan pilih yang motion sensor. Dan jika ini selesai. Kita klik ok. Dan langsung saja kita coba tes. Oke, dan perlu kalian ketahui untuk aksesoris ini juga sudah dilengkapi dengan pegas ya. Jadi ketika ini setirnya kita putar seperti ini. Dia akan berputar kembali. Posisi semula. Dan kita akan langsung coba. Oke, untuk gas dan rimnya tetap sama memakai di R2 dan L2 ya. Wow, wow, wow. Oke, untuk responnya terasa baik ya. Karena memang untuk giro dari DualSense ini juga sangatlah presisi. Terima kasih telah menonton. Oke, sebenarnya untuk aksesoris ini terasa enak untuk dipakai. Namun sayangnya karena bulit quality-nya yang kurang presisi. Sehingga terasa seperti oplak. Namun dengan harga segini saya rasa masih lumayan lah ya. Masih bisa ditoleransi. Oke, jadi terasa seperti memakai steering wheel. Ya, versi low budget. Wow. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini membahas tentang aksi steering wheel yang seharga Rp 200 ribuan. Dan untuk kesimpulannya untuk alat ini sebenarnya terasa lebih memaksimalkan fitur dari Giro DualSense PS5 ini. Namun sayangnya untuk alat ini. Akses DualSense PS5 ini. subscribe channel ini beri kritik dan saran dan beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.